Halo teman-teman, lanjutin lagi Love Attraction seri yang ketiga. Kali ini saya akan melanjutkan diskusi, tapi kali ini menyangkut sikap dasar dan mentalitas seorang yang ingin membelajar atau mengembangkan Love Attraction untuk memaksimalkan potensi hidupnya mereka. Jadi, saya recap dulu, ini bukunya dari Michael Lossier. Dan definisi dari Love Attraction adalah apapun yang saya berikan perhatian, energi, dan fokus terhadap hidup dan bisnis saya, baik itu positif dan negatif. Dan siklusnya, ada empat siklusnya, silakan lihat video saya yang sebelumnya. Dan bagaimana siklus itu mempengaruhi cara kerjanya. Dan sainsnya adalah dari reticular atau sistem, jadi ada neuroscience dan ada ilmu di belakang itu yang bisa mengetahui sebenarnya gimana sih cara kerja. Love Attraction. Dan video ketiga ini saya ingin membahas sikap dasar dan mentalitas jika Anda ingin memaksimalkan dari Love Attraction sendiri. So, yang pertama sikap dasar menurut saya adalah Anda mempunyai Aura Beds. Aura Beds bersingkatan. Kita bagi dua, jadi Aura itu Ownership, Responsibility, dan Accountable. Terus yang di Beds-nya, B-E-D-S adalah Blaming, Excuse, Denial, dan Shame. Jadi itu dibagi dua, yang di atas adalah Aura, yang di bawah itu adalah Beds. Kita bahas yang di bawah. Di bawah itu kita sebut Below the Line Thinking, ya. Proses berpikir yang di bawah garisnya. Jika Anda ingin menjadi sukses, ini mencapai sikap daftar agar Love Attraction itu bisa berguna untuk Anda. Kita harus punya sikap dasar yang pertama itu. Basic Attitude, ya. Oke, B, itu Blaming. Bagaimana jika Anda mau memperhatikan Love Attraction jika Anda menyalakan orang lain dan menyalakan situasi. Ya, lagi training sekarang Anda menyalakan pemerintah, ya. Menyalakan kondisi perekonomian ke pemerintah itu selalu terjadi. Blaming bagaimana orang lain, bagaimana kinerja orang lain. Sebenarnya adalah itu adalah vibrasi Anda dan pikiran Anda sendiri. Jadi kenapa saya bilang harus ada sikap dasar mentalitas seperti ini? Jika Anda menyalakan orang lain, itu akan backfire ke Anda. Ingat siklus 4, siklus yang saya bicarakan. Jika Anda memperhatikan dan memberikan energi bahwa Anda menyalakan orang lain, nanti lebih banyak orang lain akan menyebabkan lebih banyak masalah kepada Anda. Ya, dan Blaming itu akan menjadikan excuse. Ya, excuse itu, Blaming itu adalah menyalakan orang lain. Excuse adalah mencari alasan, ya. Yang paling simpel adalah macet, cat, telat, dan macet, jalan, dan sebagainya. Ya, itu juga memberikan alasan. Terus yang lagi trending sekarang adalah perekonomian karena ada mau pilihan bill price, semua menahan duit, ya. Jadi bilangnya orang sales akan kena ke sana. Nah, jadi dengan Blaming dan excuse menjadi suatu komoditas yang sangat menarik, ya, di belakangan di dunia pengembangan, ya. Baik itu pengembangan diri maupun pengembangan bisnis, ya. Akan menyalakan, akan Blaming, ya. Akan cari excuse, ya. Mencari alasan gimana bisnis saya tidak bisa berhasil. Ya, jika Anda menggunakan love attraction yang biar lebih maksimal, Anda harus bisa menganalisa. Oke, Anda harus aware, ya. Hilangin Blaming dan excuse. Dan ketiga adalah denial, ya. Menyangkalan. Penyangkalan bahwa itu bukan salah saya, penyangkalan itu bukan karena saya, dan penyangkalan tersebut dilakukan berturut-turut menjadi suatu kenyataan. Ya, itu banyak juga terjadi. Sehingga Anda bukan hanya menyalakan orang lain, ya. Tapi juga memberikan excuse atau alasan. Dan bahkan ketiga, Anda memberikan denial bahwa penyangkalan apapun yang terjadi bukanlah salah saya. Penyangkalan adalah terjadi karena orang lain, karena situasi alam, dan sebagainya. Ya. Berikutnya lagi yang shame. Ya, jadi dia tingkatnya udah shame itu, jadi dia udah malu, ya. Jadi bukan hanya dia menyalakan orang lain, mencari alasan, tapi dia menyalakan dirinya sendiri. Begitu dia menyalakan dirinya, dia udah shame ada terhadap dirinya, dia sudah malu, ya. Critical point-nya sampai mereka menyelesaikan hidupnya sendiri juga, ya. Suicidal atau bunuh diri atau apapun itu, ya. Kalau menurut guru saya, Richard Bandler, ya. Suicidal is a permanent solution for temporary problem, ya. Kalau mereka udah shame, mereka malu, dia bunuh diri, ya. Suicidal. Dan itu adalah permanent solution. Jadi, solusi permanent, ya, atas masalah yang sementara. Jadi, itu below the line yang kita sebut sebagai blaming, excuse, ya. Denial and shame. Bats, ya. Itu below the line thinking atau disebut sebagai loser atau pecundang orang yang hanya tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu sikap dasar mental orang yang akan mendapatkan love attraction yang negatif. Dia akan semakin banyak, akan semakin banyak yang mengirimkan energi negatif, akhirnya, boom, akhirnya hancur, makin selesai. Ya, tapi bagaimana saya mengajak Anda supaya Anda bisa lebih positif. Nah, oke. Kita lihat bagaimana Anda bisa meningkatkan energi Anda atau pikiran Anda menjadi lebih positif. Saya naik ke atas, yang itu ORA. Ya, ORA, BATS. Jadi, ORA, BATS. Jadi, gambarnya akan saya kirim juga ke grup. ORA. ORA itu O-nya ownership. Ya, ownership. Kalau diterjemahkan jadi kepemilikan atau rasa kepemilikan. Jika Anda di bisnis Anda, Anda di hidup Anda, ini adalah hidup Anda. Ya, Anda yang menentukan. Orang lain mau ngelendek apa, orang lain berkata apa, mau hina apa, Anda mau ngomong apa, ini adalah hidup Anda, hidup saya, hidup gue. Ya, orang lain mau ngomong apa, terserah. Apapun itu, yang penting Anda yang jalanin. Ya, misalnya hidup Anda. Orang lain udah bilang, aduh, Anda miskin, lahirnya miskin, muka udah jelek, hidup lagi, ya kan. Terus gimana? Ya, kita perbaikin. Kita berikan bukti, berikan hasil. Ya, ownership juga, kalau saya pecah jadi dua suku kata dalam bahasa Inggris, adalah ownership, pemilik kapal. Hidup ini adalah sebagai ibarat kapal di lautan bebas. Bagaimana Anda bisa mengeluarkan waktu, bagaimana Anda mendayung, bagaimana Anda menentukan arahnya kapal Anda ingin kebawa kemana, adalah nakoda dari kapal Anda. Kapal itu ibarat sebuah hidup Anda. Anda misalnya terlahir dari miskin, apakah Anda mau mati miskin? Itu tergantung bagaimana Anda mengatur hidup Anda. Ya, seperti juga bisnis. Bagaimana Anda mempersiapkan, bagaimana Anda membawa ownership kepada teman-teman, antara rekan-rekan Anda, supaya bisnis ini bisa-bisa berjalan, bisa lebih aktif, bisa lebih memberikan manfaat, dan memberikan dampak. Ya, ownership itu juga Anda lakukan untuk diri Anda, untuk menjalankan hidup Anda dan bisnis Anda. Saya bertanggung jawab pada hidup saya dan rasa pemilikan. Nah, bagaimana ownership untuk ke bisnis? Ya, setiap tim Anda harus tahu rasa pemilikan terhadap perusahaan, bahwa mereka berperan. Jika seperti kapal, ya, Anda memilihkan nakoda, tapi ada juga yang mendayung, ada juga yang memedang layar, ada juga yang mengisihkan kapalnya, dan sebagainya. Itu semua berperan dalam satu kesatuan di satu bisnis. Berikutnya lagi, R, responsibility. Jadi, O itu ownership, R itu responsibility, A itu accountable. Atau accountability. Kita bahas yang R, responsibility, kalau di bahasa Indonesia adalah rasa tanggung jawab. Responsibility. Kalau saya breakdown lagi, dibagi suku katanya adalah ability to respond. Responsibility dibagi dengan ability to respond. Kemampuan Anda berespon terhadap kondisi yang terjadi di saat ini pada hidup Anda dan bisnis Anda. Jika Anda ingin tahu, oh, saya sadar, saya lagi pikiran negatif. Bagaimana Anda mengembangkan? Tahu, sadar, dan mawas diri bahwa ini lagi pikiran negatif, aksi-aksi saya, aksi-aksi saya adalah negatif, dan bagaimana Anda bisa mengembangkannya lebih positif. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa take charge kalau Anda punya masalah? Oke, sudah tahu itu masalah, kita perbaiki, kita tapikan, jika ada kerugian, kita bereskan kerugiannya, dan cari tahu bagaimana kita menyelesaikan kerugiannya, kemudian bangkit. Kemudian naik lagi pada hidup Anda, bagaimana Anda bisa melakukannya lebih baik. Ya. Nah, accountable, atau kemampuan untuk dipertanggungjawabkan, kemampuan dapat diandalkan, kemampuan yang dapat diperhitungkan, di audit. Ya, accountable adalah bagaimana Anda bisa membuat diri Anda dipercaya, bagaimana Anda, orang-orang dapat mempercaya Anda, bagaimana itu Anda bisa lakukan. Ya. Dengan Anda mempersiapkan dan menjaga konsekuensi. Di NLP ada namanya konsep ekologikal, ekologis. Ya. Jadi di situ bukan hanya diri Anda yang untung, tapi orang lain yang untung, lingkungan Anda juga untung. Jadi semua memberikan dampak, apapun yang Anda berikan. Baik itu positif atau negatif. Tapi jika Anda ingin mengubah dari negatif, menjadi positif, itu Anda lakukan. Ora, bed. Ya. Kemudian juga untuk memperhatikan tersebut, ditambah lagi nanti ada namanya level of understanding, untuk Anda lebih paham. Ya. Proses untuk belajarnya. Kita ada empat layer, nanti akan saya share juga di grup. Empat layer itu adalah, kita mulai dari layer pertama adalah unconscious incompetent. Ya. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu, ada empat layer, unconscious incompetent. Level keduanya, conscious incompetent. Level ketiganya, conscious competent. Level keempatnya, unconscious incompetent. Ya. Sekarang mungkin teman-teman akan belajar, tahu dulu level yang dasarnya. Bahwa kita sekarang tahu, bahwa ada sesuatu yang kita tidak tahu. Itu level dua. Tapi level pertama, bagaimana orang banyak di luar sana, tidak tahu apa itu love attraction, bagaimana caranya, kok hidup gue, begini-gini aja ya, apa sejelek, nggak maju-maju juga. Ya. Ternyata itu di level satu, unconscious incompetent. Dia tidak tahu, apa yang tidak tahu. Nah, teman-teman di sini sudah mulai dikembangkan, di kasih tahu adalah level attraction. Jadi, di sini akan Anda belajar. Jadi, Anda sudah tahu level kedua. Ya, level kedua adalah conscious incompetent. Saya tahu apa yang saya tidak tahu. Kemudian akan saya kembangkan ke level tiga, saya akan mempelajari, saya akan mengembang, mempraktekannya, sampai Anda tahu. Jadi, level tiga, level empat, itu seperti contohnya, kita mengibarkan mobil. Kalau Anda belum pernah naik mobil, atau pernah naik mobil, Anda tidak tahu itu ada mobil. Misalnya Anda cuma jalan kaki doang, atau di zaman batu. Tidak tahu mobil, tidak tahu manfaatnya. Jadi, Anda tidak tahu. Kemudian ada muncullah gambar mobil. Anda mulai tahu, hmm, apa itu ya? Oh, itu mobil ya. Anda masuk level dua. Anda tahu ternyata ada mobil, tapi gimana cara mengendarainya? Di situlah Anda masuk level kedua. Anda belajar, Anda mempraktek, Anda ambil kursus untuk nyetir mobil. Itu level ketiga. Anda mempraktekkan, mempraktekkan mana yang naikin gigi, mana setirnya, mana menggelakannya, mana gasnya, mana remnya, mana giginya, mana personal ringnya, dan sebagainya. Itu masuk ke level tiga. Misalnya Anda sudah melakukan sekarang, Anda bisa sambil WhatsApp, sambil telepon, sambil makan, sambil nyetir juga. Itu sudah masuk level empat. Berarti Anda conscious, unconsciously, sudah kompeten, itu masuk level keempat. jadi ada empat level untuk kesadaran untuk mempraktekkan love attraction. Di sanalah, di sinilah pengetahuannya dan bagaimana Anda mempraktekkan ke dalamnya. Jadi, saya mengharapkan teman-teman juga bisa sampai level tiga, Anda mempraktekannya, Anda mempraktekannya untuk mencapai, mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan. Sikap dasar yang terakhir menurut saya adalah bagaimana Anda pemahaman terhadap love attraction. Nanti akan saya share juga gambarnya di grup ya. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran terhadap suatu keilmuan. Kedua, menjadi familiarity, mulai paham, mulai kenal. Ketiga adalah knowledge, keempat adalah expert. Tapi pada saat ini cukup di level satu, awareness aja bahwa sudah sadar bahwa ada keilmuan love attraction dan bagaimana penggunanya. Saya jelaskan sedikit level of understanding atau comprehension ini. Yang pertama, awareness. Anda tahu, Anda sadar bagaimana mempraktekannya menggunakan love attraction. Kemudian dua, menjadi familiar, menjadi umum. Akhirnya tiga, menjadi satu pengetahuan Anda bisa praktekan mulu, itu which is knowledge. Yang keempat, expertise. Nah, semuanya expertise, dalam kesempatan kali ini belum tentu Anda bisa expertise. Target saya adalah teman-teman menjadi awareness bahwa ada namanya love attraction bagaimana Anda bisa menggunakan untuk otak Anda. So, recap. Series yang ketiga ini adalah sikap dasar dan mentalitas. Ada tiga. Yang pertama adalah orabets. Yang kedua adalah bagaimana Anda tahu conscious competence Anda. Ketiga adalah level of understanding. Yang orabets itu ownership, responsibility, accountability. Yang di bawahnya blaming, excuse, denial, dan shame. Berikutnya, conscious competence. Level satu, level dua, level tiga, level empat. Saya berharap teman-teman di sini sudah di level mok, di level tiga untuk praktek dan mengembangkan dan terus melakukan love attraction. Terakhir, awareness, familiarity, knowledge, dan expertise. Saya target Anda untuk jadi awareness bagaimana Anda merantakan love attraction. Slide-slidenya, gambarnya akan saya masukkan ke grup untuk diskusi lebih lanjut. Kita lanjut lagi ke seri berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.